Intro Tarafasar Repair membantu usaha rintisan untuk memperluas penetrasi pasar dengan berbagai program dan keuntungan. Seperti apa kegiatan dan manfaatnya? Mari kita ikut ke liputan berikut. Intro Mungkin sering orang menyalahkan startup akselerator dengan inkubator ya, karena memang mirip dan kita sama-sama tugasnya membantu perkembangan startup. Tapi perbedaannya itu secara general, kalau inkubator itu biasa teman-teman yang datang itu membawa ide. Jadi founders-founders yang membawa ide, dibantu oleh inkubator, kemudian keluar dari inkubator, idealnya mempunyai produk awal. Atau kita sebut MVP, Minimal Viable Product. Nah, kalau sebagai akselerator itu yang kita cari adalah startup yang sudah lulus dari inkubator, atau memang sudah mendevelop MVP-nya, kemudian siap untuk dipasarkan. Jadi kita mengakselerasi penetrasi pasar dari startup-startup yang sudah punya produk. Sampai saat ini kita sudah menjalankan 2 batch, saat ini batch 2 sedang berjalan. Kita sudah membantu, kemarin di batch 1 ada 9 startup. Saat ini kita sedang mengakselerasi 12 startup. Ada fintech, ada agritech, ada greentech juga, jadi pengelolaan sampah. Kita juga ada satu startup yang fokus di renewable energy, di solar panel. Kita juga ada startup yang di education tech. Kita juga nggak bekerja berdasarkan ada checklist tertentu atau angka tertentu yang harus si startup ini capai. Tetapi lebih ke kita melihat komitmen sih. Startup Ascelerator pertama didirikan pertama kali pada tahun 2005 di Cambridge, Amerika Serikat. Terhitung, nama besar seperti Airbnb, Dropbox, dan PayPal pernah menggunakan jasa ini. Proses penerimaan aplikasi untuk startup ascelerator sangat kompetitif, tetapi terbuka untuk siapa saja. Di bawah binaan mereka, startups harus lulus dengan tengkat waktu tertentu. Mereka menerima bimbingan dan pelatihan intensif dan iterasi produk dengan cepat. Program ascelerator diakhiri dengan demo day, di mana para startups mempresentasikan produk dan perkembangan mereka ke investor. Saya telah mengikuti program ascelerator plug and play Indonesia, batch 2, sejak 2 bulan yang lalu. Kita ini dapat workshop setiap 2 minggu sekali, dan workshopnya itu yang topik-topik relevan untuk startup kita. Dan yang paling kerasa saya dapat mentor, saya bisa milih mentor yang dedicated one-on-one. Selain itu, juga pasti manfaatnya dari sisi permodalan kita dapat seed funding, jadi ini bisa cukup untuk 3-6 bulan ke depan sebelum kita akhirnya juga di-refine untuk dapat investor yang lebih besar untuk ke depannya. Gandeng tangan ini adalah platform online yang menghubungkan antara usaha mikro atau pedagang mikro yang membutuhkan pembiayaan dengan masyarakat sebagai pengguna gandeng tangan untuk investasi dengan memberikan pembiayaan ke usaha mikro. Tidak hanya bermanfaat bagi usaha rintisan, startup ascelerator juga mendukung berkembangnya ekosistem kewirausahaan berbasis teknologi yang tentu berperan meningkatkan laju perekonomian negara. Satuan Setyon, Abraham, Berita Satu Jakarta Sub indo by broth3rmax